Presiden Soekarno sebelumnya sudah menyampaikan bahwa angkatan udara tidak terlibat dalam gerakan 30 September dalam pengumumannya pada 4 Oktober 1965 pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat dia menegaskan tiga hal pertama, tuduhan terhadap Auri tentang tersangkutnya dalam G30S adalah tidak benar selamat menikmati kedua, kepergian saya yaitu Presiden Soekarno ke pangkalan udara Halim pada tanggal 1 Oktober pagi-pagi adalah atas kehendak saya sendiri karena saya berpendapat bahwa tempat yang terbaik bagiku adalah tempat dekat dengan kapal udara yang dapat mengangkut saya tiap saat ke tempat lain kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan ketiga, kita harus tetap waspada, jangan sampai Auri dan angkatan daerat dapat diadu dombakan sehingga pihak Nekolim dan pihak lain akan dapat keuntungannya kenal begitu Soeharto melihat lain terlebih pada 1 Oktober 1965, Omar Dhani mengeluarkan pernyataan menikapi G30S yang diumumkan di RRI dari empat perintah, salah satunya menyebut mendukung gerakan 30 September yang mengamankan dan menyelamatkan revolusi dan pimpinan besar revolusi atau Presiden Soekarno terhadap subversi CIA sejumlah perwira ade yang dipimpin Soeharto menilai Dhani sebagai perwira kiri lalu setelah menerima surat perintah 11 Maret pada 1966 Soeharto langsung mengadili Omar Dhani hakim makamah militer luar biasa memfonis Omar Dhani hukuman mati atas tuduhan berbuat makar Terima kasih telah menonton!